Oke kita sekarang sudah di bandara, bandara utara ya, untuk diketahui juga tadi salah bandara, jadi bukan bandara yang baru, kita harus ke bandara yang lama, ini Whistair ke Budapest dan itu juga ada Whistair. Kita sudah mau naik sawat, ini dia ya sawatnya Whistair, tujuan Budapest, ini semua orang pada ke Budapest, ternyata buat transit doang ya, ini rata-rata tadi dari Belgia, dari Inggris, mereka ini cuma pada umroh, disini juga pelotter ketiga, tadi diantar naik bis ya, masih banyak santrian kita santai saja ya, tunggu dan masuk semua, baru kita masuk, ini penampakan pesawatnya kecil, nanti kita akan berjalan di udara sekitar 5,5 jam, naik pesawatnya ini, oke guys, sekarang saya sudah mendarat di Hungari ya, jadi ini keluar tadi, habis dari terminal, keluar, dekat kok, terus kita beli tiket nih, nanti kita mau naik bis, ke tengah kota, aduh, ngeblur ya, nah, ini kita beli yang single tiket saja, bentar naik yang 100 E, itu ke tengah kota, terus dari situ nanti nyambung naik ke reta api, kereta api namanya saja, tapi nggak ada apinya, aduh, kok blur, nah ini dah, ini penjaganya nih, lihat-lihat dari tadi, nggak bisa bahasa Inggris lagi, jadi beli tiketnya di sana ya, di sana ada, dan di sana juga ada, itu pintu keluarnya di situ tuh, dekat kok, pintu keluar terminal langsung kiri, ini nunggu, bis, itu yang 100 E, menuju, dayak verenster M, apa itu, oke, kita tadi habis naik bus, sekarang sudah ada di city center ya, Budapest, seharusnya kita ke terminal, ke stasiun kereta, itu naik bus juga bisa, tapi saya putuskan untuk jalan saja, sebentar kita jalan-jalan di kota Budapest ya, sambil lihat, ada apa di sini, katanya kalau malam bagus nih, di sini nih, katanya, oke, kita jalan dulu, kita mau ke ini aja nih ya, ke basilika, eh bukan basilika, parlemen, parlemen di Budapest, itu terkenal, kalau malam bagus, foto-foto, mari kita jalan-jalan dulu ya, sekitaran, Budapest, nah ternyata guys, pemandangan malam begini ya, lampunya pada mati, gak kayak biasanya, tapi kita dari sini lihat, juga di seberang, bagus lah lampu-lampunya lah, depan sana ada kastil, Buda kastil, nah sana-sana tuh kastil-kastil semua tuh, yaudah karena lampunya mati, kita lanjut jalan, ke stasiun kereta, arahnya kesini nih ya, sekitar 1,5 kilo, ini tas aku nih, bawa begini tas, dan ini tas kecil, kalau buat umrah kemarin, ini tasnya, yang ini tinggal, kita sudah di stasiun keretanya, sekarang jam 3.30, masih ada 2 jam, nah itu tempat beli tiketnya, habis nih, kita kesana dulu, untuk beli tiket, dan tinggal nunggu kereta, keretanya baru jalan, aku belum punya tiket padahal ya, nanti aja kita bayar, soalnya mesinnya rusak tadi, ya masuk aja, belakangan lah wirenya, dan setelah kontrolernya datang, ini, 12 euro ya, dia datang, kita bayar, gak apa-apa, gak mesti dari luar kan punya tiket, bayar di dalam juga bisa, ini 12 euro, oke, saatnya kita menuju, beratis lava, beratis merah, ini, ini selamat menikmati 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 selamat menikmati